Selamat datang kembali di channel Orek Orek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman sudah beberapa minggu kebelakang saya tidak upload video di channel ini sempat kemarin video terakhir saya mengenai untuk jasa service PSP dan saya sempat bilang kalau ada perbaikan PSP yang warna hitam tapi karena ada kendala saya tidak jadi upload untuk paketan dari sobat semua yang service PSP juga Alhamdulillah masih terus dikirim ke tempat saya dan ini adalah salah satunya untuk perbaikan PSP yang ada disini juga ada beberapa yang masih belum selesai terus di offline juga selain saya buka jasa online di open yang datang ke rumah juga Alhamdulillah suka ada yang percaya untuk memperbaiki alat elektronik atau perangkat elektronik lainnya dan seperti share hari ini saya akan coba membagikan bagaimana cara memperbaiki megaphone yang saya pegang ini atau pengarah suara datang dengan keadaan si megaphone ini mati total dan si yang punya megaphone ini mempercaya saya untuk memperbaikinya dan supaya bisa dipakai lagi ya tentunya dan seperti inilah keadaan dari megaphone yang mati total kita onkan seperti ini untuk lampu yang di kanan atau yang di kiri itu tidak ada tidak menyala maksud saya nah ini untuk kode seri megaphone nya dan untuk baterai dikasih dari keterangan yang punya sih beli baru untuk baterai nya ada 4 kita coba buka dulu dan kita analisis di bagian dudukan baterai nya dulu ya nah seperti ini untuk dudukan baterai jika kita perhatikan secara dekat di bagian untuk jalur baterai nya ini ada terdapat karat seperti ini lalu kalau yang ini sih bersih ya saya akan coba langsung aja bongkar di bagian jalur power atau bagian jalur on off nya terdapat 2 buah bau terus untuk power dia menggunakan batu baterai yang 4 seperti ini ini ada total 4 berarti 1,5 x 4 jadi 6 pol arus yang digunakan untuk menyalakan megaphone ini oke kita akan cobut bagian dari power nya nah ini bagian dari power saya coba akan tarik seperti ini untuk bagian dalam nya oke dan ini untuk bagian kemik copot copot lalu untuk ke power nah ini masih nempel power nya nanti saya akan coba cek jalurnya pakai avometer oke dan ini ke kita lihat lebih detail untuk bagian on off nya nah ini on off nya sebelah sini kita dalam keadaan off dulu oke dan ini kaki yang saya maksud adalah bagian switch dari megaphone ini kita akan coba ini keadaan off oke dia ada gerak tapi tidak mentop oke kita on kan dan kita cek lagi untuk jalur pakinya bisa diperhatikan si jarum nya dia mentok ke kanan berarti si on off nya tidak ada masalah jadi berfungsi dengan baik untuk jalur on off nya oke di bagian baterai nya nah ini di bagian dukungan baterai sih saya curiga lebih ke bagian yang ada karat ini ini oke nah ini nih bisa menghambat arus dari baterai ke bagian PCB dari megaphone ini oke untuk kita mengetahui apakah eh tegangannya atau si megaphone nya hidup kita coba suntik tegangan pakai baterai nah ini baterai yang saya modifikasi dari baterai eh tablet ini tegangannya sih sekitar 3,5 ya ini 6V ini cuma untuk mengetes apakah si lampu power nya nyala ketika kita suntik tegangan atau kita langsung tanpa berantara baterai ya nah untuk min plus nya bisa dilihat kalau yang ada power nya seperti ini ini adalah bagian min nya dan ini adalah bagian plus nya jadi kita sesuaikan aja untuk tegangan yang ada di baterai dan plus kesini ini lalu kita min nya kesini nah bisa diperhatikan ini si megaphone nya dalam keadaan nyala atau saya tekan tombol power nya nah ini oke oke dia nyala ya oke lampu nya nyala oke berarti fix untuk kerusakan yang ada di megaphone ini hanya ada atau terdapat pada bagian si dudukan baterai oke nah ini kan seperti ini dia tidak ada arus atau arus nya tersumbat di bagian sininya yang ada karat tidak dia sampai di tahap ini saya kira untuk masalah megaphone yang mati total udah bisa kembali lagi nyala walaupun ada sedikit kendala di bagian potensio atau di bagian polumenya jadi suara yang dihasilkan kecil tidak seperti megaphone pada umumnya maka daripada itu saya memutuskan untuk mengganti bagian potensio yang rusak di megaphone ini dan untuk video cara mengganti potensio ini saya tidak rekam karena untuk menghemat durasi dan untuk mencari potensio yang digeser seperti itu disini tidak ada di toko opennya dan saya memutuskan untuk mengganti potensio yang kaki tiga dengan potensio yang kecil yang biasa banyak dijumpai di toko sparepam elektronik dan kita langsung tes untuk suaranya Alhamdulillah untuk rangkaian perbaikan dari megaphone yang mati total dan setelah hidup suaranya kecil terus saya ganti untuk bagian potensionya Alhamdulillah juga sudah kembali lagi normal suaranya dan saya ganti potensio yang digeser dengan potensio yang kakinya ketiga karena saya kesulitan menemukan part yang sama untuk mengganti dari potensio yang ada di megaphone ini Oke so terima kasih banyak atas segala perhatiannya sampai jumpa di video berbagi lainnya Iwan undur dari pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh